Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan? Berjumpa lagi kita Akhirnya sekitar Ada hampir 6 bulan Saya di perantauan dan akhirnya Tepat di bulan Ini sudah masuk bulan 2 Saya kembali lagi ke kampung Dan ini sekitar jam hampir Sudah setengah 5 ini bro Tapi cuaca masih panas Karena ada kesempatan dan kita sudah di kampung juga Akhirnya kita Berpotolang lagi Survei lagi Daerah perkebunan yang ada di kampung saya Sempat saja Bulan ini ada burung yang mau bersarang Kalau menurut pengalaman saya sih Biasanya burung bersarang di bulan-bulan 64 bro Tapi hari ini kita Mau coba-coba saja Sebenarnya tadi pagi Saya sempat Memasang jaring dan kita sudah mendapatkan Ada beberapa ekor Di pagi hari ini sekitar jam 7 Kita mendapatkan Burung tengkek Burung tengkek yang ada di kampung saya Ini lumayan banyak Tapi sayangnya ini bukan burung kicau Jadi kita langsung rilis Dan pada saat siang-siang tadi Kita kembali lagi ke jaring Kita mendapatkan lagi burung Burung kesayang kita Burung yang sangat Kita sangat sukai Yaitu burung decu Tapi sayangnya ini burung betina Jadi kita rilis juga Dan sore hari ini Karena cuaca masih Terang Jadi kita sempatkan berpotongan lagi Untuk mengubati rasa rindu Kawan-kawan penonton City Arus D channel Karena sudah Lama sekali kita tidak upload Jadi sore hari ini kita Luangkan waktu untuk Mencari sarang burung lagi bro Sempat saja Setelah 6 bulan kita Tidak survei Kita bisa mendapatkan Sarang burung Entah itu sarang burung apalah Pokoknya kita jalan-jalan sore saja bro Oke Semoga kawan-kawan bisa Teriburuh hari ini Dan semoga kerinduan kawan-kawan Selama ini bisa terobati Kita lanjut survei dulu bro Di sana tadi jaringnya kita pasang Tapi hari ini masih kosong Jadi kita mau survei-survei Di lokasi perkebunan Dan di sekitar pinggir jalan Menuju kampung saya Oke Dan hari ini saya ditemani Sumpu saya Apakah kawan-kawan yang sering nonton video saya Ini yang sering sate mani Memikat burung Seri nisam Si bocah petualang Oke Kita lanjut Kita mencari sarang Di pohon kelur seperti ini Ini Bentuk atau model Pohon-pohon yang disukai Burung kutilang membuat sarang Kalau untuk burung decu Hari ini kita tidak Fokus dulu mencari sarang decu Karena lokasi untuk sarang decu Biasanya di daerah dataran tinggi Di daerah pegunungan Jadi kita cari Waktu lang saja Dan cuaca yang mendung Akan mendukung Supaya kita tidak kepanasan Dan kecapean Saat mendaki gunung Oke Jadi kita fokus saja dulu Mencari sarang burung Di sekitar perkebunan Sampai saja Kita mendapat sarang burung Yang kita incar Seperti sarang kutilang Ataupun emprit Dan tegukur Oke Kita lanjut dulu Ya sebelumnya Saya mau maaf Kepada kawan-kawan Yang Istilahnya Sudah lama Menunggu konten-konten saya Di Rusd Channel Saya mau maaf Karena kita Sudah jarang Mengupload Bukan berhenti vlog Cuma Faktor kesibukan Jadi insya Allah Kalau Ada kesempatan Dan ada rawat tulang Tetap kita akan upload Youtube Rusd Channel Tetap akan berjalan Sampai kapanpun Oke bro Kita lanjut dulu jalan Dan ini Suasana kampus saya Lagi Proses penanaman jagung Karena ini sudah Musim Hujan Jadi Jagung semua Sudah ditanam Di perkebunan Pas di jalan Poros Menuju kampus saya Ini jalan Menuju kampus saya Kita mau lihat Ada sarang burung Di atas sini Di ponkelor Artinya itu Sarang burung Emprit Ini kita mau coba Cek Kondisi dari Sarang burung Emprit ini Apa ada isi Atau ini Sarang lama Sarangnya Ada disini Coba disam Ini lagi dipanjat Disini sam Nah ini katanya Sarangnya sudah Koson Ditinggal pemilik Jadi kita Kelorkan saja Supaya Bisa diisi lagi Atau bisa Bendukannya Bersaran lagi Betul ini Sarang dari Burung Emprit Sangat bagus bro Nah Ini bentuknya Sangat bagus Untuk Jenis burung Emprit Tapi sayang sekali Sudah kosong Ya memang Ternyata ini sudah Ditinggal pemilik Nah ini bekas dari Kotoran anaknya Oke Sangat sekali bro Kita terlambat Menemukan sarang ini Jadi rencana kita Melanjut Mencari lagi Sarang Atau Anakan burung Yang ada di sekitar Kamusai ini Biasanya Untuk burung decu Bersaran di Gunung seperti ini Tapi Kita cari Kesempatan yang lain Untuk Khusus burung decu Baru kita Montau lagi Ini hari ini Kita Cari sarang Yang bisa kita Jangkau saja dulu Ini lagi ada Sarang burung emprit Di pom kelor Di sana Tadi satu Tapi ini Sepertinya kosong lagi Ada sedang Kosong lagi Kosong Oke Sarang burung emprit Dan kosong lagi Dan ini juga Kosong Sarang lama Nah ini Sarang burung emprit Juga Oke Kita lanjut dulu Pantau lagi Sarang yang ada Di sekitar perkebunan Kita lanjut lagi Nah baik kawan Hari ini Pas kita Mencari sarang Di sekitar Kebun Ada salah satu Warga Sekampung saya Memberitahu Saya Atau Mengasih info saya Bahwa Di kebunnya Ada Sarang burung kutilan Dan katanya Ada sarangnya Di pohon Tapi dia Tidak mengecek Kondisi dari sarangnya Apa Ada isi Itu kemana Tapi katanya Ada indukannya Yang selalu terbang Ke Pohon yang ada Sarangnya ini Dan ini Saya sudah di kebunnya Dan Detail informasi Yang disampaikan Oleh Warga Kapus saya ini Bahwa sarangnya Ada di sekitar Pohon seperti ini Pohon-pohon Yang ada di sana Entah itu Pohon yang mana Katanya Pokoknya Pohon Yang di pinggir kebunnya Sarang itu berada Jadi kita mau Oh Ada indukan kutilan bro Sepertinya memang ada di sekitar sini Oke Kita langsung cek saja Nah Disini banyak sekali Burung kutilan Dan Burung ciblek Di dari sana tadi Ada burung ciblek Yang Lagi Bepicat Atau lagi ngacor Ada burung 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 ciblek Mincamente ada di sekitar Pohon ini Bro Jadi kita coba Cari-cari lagi Turung MILL Tidak ada di atas sana bro Tapi itu kita belum tahu Apa ada isi tim itu dimana jadi kita coba pantau semoga saja ada isi bro nah sarangnya nggak kelihatan dari bawah bro ada di atas Aduh nah ini dia sarangnya bro pokoknya kita naik dulu lah kita cek di atas dulu tunggu saja ada isi dari sarang ini ini sebenarnya agak rimpun hal di atas ini coba kita naik dulu memastikan ini sarang ada isi atau apa kita matikan dulu kameranya bro takutnya jatuh ini dia sarang burung kutilangnya aduh sang sekali bro dan ternyata sarangnya sudah kosong sepertinya ini belum lama ditinggal anakan ini agak masih lumayan baru ya mungkin ini bukan rezeki kita padahal tadi kita sangat semangat sekali pasti di diberitahu oleh yang punya kebun bilang bahwa ada sarang kutilang yang ada di pohon di kebunnya ternyata sudah kosong ya mungkin ini belum berhasil kita jadi kita coba di lewaktu saja mungkin di hari ini atau di sore hari ini kita sudah dulu perburuan mencari sarang kita kita mau lanjut dulu pulang ke rumah untuk mandi untuk serahat jadi kita lanjut mungkin besok atau lusa kita coba mencari sarang burung lagi yaitu sarang burung andalan kita sarang burung decuh jadi kita lihat saja dari cuaca apa mendung kalau mendung kita akan langsung naik ke daerah kesukan decumbat sarang yaitu pegunungan Oke kita mau lanjut pulang saja karena ini hasilnya Zong saya sudah coba cari-cari tadi di atas pohon yang di sekitar sini dan memang cuma satu sarang ini saja yang ada disini jadi sudah dipastikan memang sarang ini yang dimaksud oleh yang punya kebun Oke lah benung rezeki bro video hari ini kita sudah dulu sampai disini kita bertemu lagi di video selanjutnya semoga kawan-kawan terhibur dan semoga rasa rindu kawan-kawan terhadap petolong saya di harus di channel bisa mengobati kawan-kawan setelah sekian lama tidak mengupload jadi baiklah dengan ucapan salam satu bi salam kecil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati